Mohon izin, saya presentasikan. Oke, sudah tampil ya layar saya. Sudah, Pak. Oke, ini untuk hasil akhir nanti yang diharapkan dari pembuatannya, hasilnya kayak gini. Ini bisa dibuat dalam file, saya pecah dalam tiga file, karena nanti ada tiga yang disesuaikan. Ada file HTML, file CSS, dan file JavaScript. Cara menggunakan aplikasi ini, saya beri nama secara bertaktik. Ini dalam satu kelas, kita bagi dalam dua kelompok. Kelompok X atau kelompok merah, dan kelompok O atau kelompok biru. Nah, masing-masing mereka diberi kesempatan untuk menjawab soal. Kalau berhasil menjawab soal, mereka harus membentuk ini, menjadi satu kesatuan utuh yang lurus misalnya seperti ini. Nah, ini berarti si merah menang. Nah, kira-kira kayak gitu. Atau kalau misalnya baik membentuk secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Oke, saya representar lebih dahulu. Ambil contoh satu, misalnya saya tanya kepada si kelompok, kelompok merah. Silahkan jawab soal berikut ini, misalnya. Apakah gini? Nah, soal-soal ini nanti bisa disesuaikan dengan soal mata pelajarannya Bapak-Ibu sekalian. Kalau misalnya si merah dihasil jawab, dia milih 5. Dia akan menyesuaikan. Bagaimana kalau misalnya semuanya bisa jawab dengan nilai yang sama, yang mirip. Kita bisa lihat berdasarkan skornya, berdasarkan tampilan jawabannya. Kalau ada salah satu kelompok yang nggak bisa jawab, bagaimana? Misalnya habis merah, terus biru. Biru nggak bisa jawab. Berarti soal yang ada akan dilemparkan kepada si biru. Maaf, si biru nggak bisa jawab. Berarti soal yang ada akan dilemparkan ke merah. Nah, tinggal di... Untuk mengeluarkan soal, tinggal klik soal. Untuk mengeluarkan soal, tinggal tekan tombol escape. Ada salah satu kelemahannya. Sementara settingan soal hanya bisa dijalankan di Chrome, Opera, dan Safari. Mozilla Firefox dan Edge sementara belum bisa dijalankan. Hanya soalnya saja. Coding soal yang lainnya aman. Kalau misalkan saya pengen ganti giliran, ini kadang giliran merah. Saya ganti giliran, tinggal saya klik, maka berubah gilirannya. Giliran si merah. Pengen giliran merah lagi misalnya, kita bisa setting seperti ini. Modelnya kayak gitu. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Saya langsung praktek ke bagian codingnya saja ya. Ini hasil akhirnya. Nanti kita akan sesuaikan. Untuk bagian soalnya juga sebelah mana. Kalau kebutuhannya nanti hanya sekadar mau mengganti yang ada, itu lebih gampang lagi. Mau ganti soalnya misalnya. Karena target awal saya adalah anak-anak SMA atau SMK yang mau kenal codingnya. Saya pengen kenalin dari codingnya. Oke. Langkah awal, gunakan editor, apapun editornya. Boleh pakai Jenny, boleh pakai Notepad, boleh pakai Notepad++. Kebetulan saya menggunakan PS Code. Langkah awal, saya buka dulu area kerjanya. Misalnya saya open folder. Saya letakkan saja di desktop, di tempat yang masih kosong. Ini dia, file-nya masih kosong dan isinya juga kosong. Ini yang ada. Oke. Setelah ini kita siapkan. Sebuah file, misalnya file dengan akhiran HTML. adalah HTML yang kita butuhkan. Misalkan saya kasih nama Aksara bertaktik. Misalnya saya kasih nama Aksara.html. Kalau saya siapkan dulu. Bakingan HTML. Pak Muhyiddin, mohon maaf. Pak Muhyiddin, suaranya. Iya, Pak. Oh, mic-nya. Oke, baik. Sekarang bagaimana, Pak? Oke, jelas-jelas. Silahkan, Pak. Oke. Iya, iya. Oke. Nah, dari sini saya tinggal klik saja HTML5. Settingannya langsung ya. Untuk dokumennya, titannya langsung saya beri nama. Misalnya secara bertaktik, saya sesuaikan saja. Oke. Di bagian body ini, apa yang ingin saya tampilkan? Tergantung sesuai kebutuhan. Karena saya butuhnya kayak gini. Oh iya, langsung saya kasih lihat dulu yang terjadi di file ini. Kita langsung lihat tampilannya. Saya copy, saya jalankan di sini. Dan ini tidak perlu tambahan lain ya. Misalnya, apakah butuh sum untuk menjalankan sebagai web server? Tidak perlu. Karena javascript termasuk client-side programming. Artinya program yang akan dijalankan di klien. Di eksekusi dari klien. Ini judulnya sudah muncul. Nah, yang akan kita munculkan di sini adalah bentuk seperti ini. Bentuk tabel. Satu sampai dengan sembilan misalnya. Saya langsung buat saja tabelnya. Oke. Saya butuh TR-nya. Tabel row. Tabel baris. Kemudian saya juga butuh TD-nya atau tabel data. Untuk TD yang saya butuhkan 3. D3. D3. Oke. Ini langsung saya isi. Misalnya. Saya isinya belakangan saja ya. Oke. Seperti ini dulu. Biar kelihatan. Saya munculkan dahulu. Oke. Dia muncul seperti ini. Untuk selanjutnya saya siapkan file CSS-nya. Bisa saya letakkan di antara head sini. Sebuah file CSS. Tapi nanti hasilnya terlalu besar kalau saya jadikan satu file utuh. Izin saya pisah saja untuk file CSS. Saya letakkan di tempat yang berbeda. Misalnya saya akan gunakan link CSS. Oke. Saya panggil. Misalnya saya kasih nama. Saya ikuti saja. Settingannya dia. Style CSS. Saya harus siapkan file baru dengan nama ini. Style CSS. Saya buat di sini. Saya masukkan satu file-nya. Oke. Nah ini baru isinya. Apa yang saya butuhkan. Isi apa yang saya perlu masukkan. Yang pertama. Saya yang sederhananya dahulu. Yaitu. Saya tampilkan dulu. Hasilnya. Untuk si tabel. Untuk. Karena di sini ada body. Ada tabel. Ada TR. Ada TD. Saya atur dahulu dari TD-nya. Dari bagian sini. Tinggal saya atur dari sini. Misalnya TD. saya berikan border. Misalnya saya buat ukur satu px dengan modelnya solid. Saya beri warna hitam. Misalnya. Oke. Kira-kira hasil yang muncul ketika saya buat adalah kayak gini. Tinggal saya sesuaikan ukurannya. Saya mau kasih ukuran berapa. Saya kasih ukuran lebarnya. Misalnya 100 px. Oke. Kira-kira hasilnya seperti ini. Sekalian kalau gitu tingginya. Saya kasih 100 px lagi. Ini yang terjadi. Oke. Nah. Antara satu sel dengan sel lainnya. Masih belum. Masih tidak tercampur. Artinya dia masih terpisah. Nah. Ini harus saya lakukan campur. Biar nempel gitu ya. Nah. Itu bisa saya lakukan di bagian tabelnya. Oke. Di sini saya. Boleh saya letakkan di bawah bagian tabel. Boleh juga saya letakkan di atas. Tidak ada salah. Misalnya saya letakkan di atas untuk urusan tabel. Saya berikan perintah untuk. Bonder collapse. Oke. Dengan isian pilihan koleks. Oke. Ini dia yang saya maksud tadi. Yang tidak nempel. Biar jadi nempel. Nah. Langkah selanjutnya. Ini kan baru 3. Sementara saya butuh 9. Nah. Ini boleh. Saya. Tambah. Biar tidak ada 9. Berarti ke bawah. Kalau ke bawah. CR ini saya bawa. Boleh saya duplikat. Kedua. Ketiga. Ada shortcut. Duplikat. Control shift panah bawah. Akan jadi seperti ini. Langsung. Biar dia ketika didekatkan muncul tangga. Seperti tangan. Yang artinya boleh di klik. Di setiap td ini. Saya buat. Model kursornya. Kursornya. Bentuk kursornya. Pointer. Ini dia. Kursor. Pointer. Kira-kira nanti ketika saya refresh. Deketin. Gambarnya sudah berubah. Yang tadinya panah. Row. Menjadi pointer. Kerana saya inginnya nanti ada tulisan di sini. Misalnya huruf. Huruf. Ada. Saya biasa pakai angka saja. 1, 2, 3, 4, 5. Mau pilih nomor berapa. Kira-kira kayak gitu. Biar dia letaknya di tengah. Langsung saya tambahkan di style-nya. Adalah line text-nya. Atau text line. Central. Agar tulisannya berada di tengah. Oke. Nah. Setelah itu. Baru saya kerjakan yang lainnya. Apa saja yang saya butuhkan. Kalau mau jenis. Jenis. Apa namanya. Jenis hurufnya dan segala macam. Ambil contoh. Misalkan kayak gini. Saya masukin. Ada tulisannya. Ada apanya. Ini bisa saya sesuaikan semua gitu. Kalau misalkan judul. Saya anggap aja judul di sini dulu. Ini dulu. Berarti saya harus sesuaikan dari file HTML-nya. Kalau misalnya saya ingin ada judul di atas sini. Ini kebetulan bentuknya text. Ada dua warna. Karena dia ada dua warna. Berarti saya setidaknya ada dua pilihan yang harus saya buat. Kalau saya ada gambarnya segala. Yang ini saya anggap aja. Untuk kali ini saya enggak pakai gambar. Jadi saya buat di sini. Saya berikan dahulu. Bagiannya. Perbagian. Saya potong perbagian. Dengan. Kelas yang saya berikan judul. Untuk membuat kelas. Saya cukup berikan titik. Maka nanti dia akan otomatis muncul kelas. Dengan editor. Visual code ini. Enaknya seperti itu. Jadi kita tidak perlu ngetik dari awal. Tapi langsung menyesuaikan saja. Baru kita buat. Khusus untuk si biru. Kita kasih nama apa. Saya gunakan span. Bedanya dip sama span. Apa? Kalau dip antara satu elemen. Dia ada enter. Ada jarak pemisah. Kalau span tidak. Dia langsung gabung. Walaupun dia terpisah tempatnya. Yang terpisah. Misalnya. Saya kasih nama saja. Span biru. Tulisannya. Saya tulis. Aksara. Ini. Untuk memudahkan saya copy pastinya. Saya jadikan saja. Dia dalam satu. Baris. Biar tidak terlalu panjang. Kemudian. Satu lagi. Span merah. Misalnya. Saya beri nama. Bertaktif. Itulah. Hal yang akan jadi adalah seperti ini. Aksara. Bertaktif. Nah. Biar tampilannya lebih indah. Lebih cantik. Biasa. Dibedakin di bagian. Stylenya. Alias CSS-nya. Apa yang perlu saya atur? Nah. Aturan di bagian sinilah yang saya perlu. Kita katik. Yang pertama. Untuk si merah. Yang kedua. Nah. Ini saya beri nama. Kelas biru. Yang kedua. Kelas merah. Berarti tinggal saya atur si biru sama si merah. Untuk kelas. Diatur di CSS-nya. Dengan tanda titik. Nah. Saya atur di bagian sini. Kedua si merah juga begitu. Merah. Nah. Apa yang harus saya atur? Ada beberapa pengaturan. Bisa berdasarkan warna. Bisa berdasarkan ukuran. Saya atur dulu berdasarkan warna. Untuk warna. Misalnya saya pakai untuk merah. Color. Bisa contoh. Saya langsung merah saja. Walaupun nanti merahnya beda dengan yang saya berikan. Karena saya pakai kode warna. Kalau yang di atas. Juga ini. Misalnya saya berikan. Color. Lui. Oke. Akhir-akhirnya. Hasilnya akan muncul seperti ini. Ini dua tulisan. Tulisan yang berbeda warna. Nah. Sampai di situ. Bisa kita atur lagi. Untuk ukuran lainnya. Apa saja yang bisa kita atur. Misalnya saya mau letakkan di tengah nih. Ini harus di tengah. Nanti ukurannya kayak gimana. Sebesarnya seperti apa. Saya atur dulu bagian sini. Biar ada di tengah-tengah. Saya atur lagi pada bagian. HTML-nya. Saya mau bagi. Dalam. Satu tempat khusus. Si tabel ini. Misalnya saya mau letakkan dia. Terletak di antara seksion. Maka bisa saya buat. Si tabel ini. Saya bisa letakkan di antara seksion yang ada. Di sini. Nah. Tabel yang ini. Saya harus pindahkan ke atas. Saya tinggal block. Lalu saya pilih alt panah atas. Untuk pindahkan. Seperti ini. Saya butuh juga nanti buat skor. Maaf. Seperti ini. Seperti ini. Saya sekalian saja siapkan untuk skornya. Di bagian seksion sini. Setelah seksion maksud saya. Misalnya saya mau tulis skornya dengan P. Saya buat. Karena nanti skor selalu berubah. Saya gunakan pengenalnya adalah ID. Saya gunakan saja. Yang ini nama skornya adalah skor. Untuk grup X. Skor X. Isi saya kosongkan saja dulu. Atau. Kalau masih saya tulis juga boleh skor. Skor kelompok X. Oke. Ada tempat yang sama. Di bagian bawah. Kita buat juga untuk skor. Biar ketahuan bedanya. Kita buat seperti ini. Oke. Karena saya ingin atur pada bagian tabelnya. Itu tempat tersendiri. Maka. Saya juga harus atur pada bagian. Kelas khusus di bagian sini. Saya kasih lihat dulu hasilnya. Ini dia yang saya maksud. Ini skor X. Ini skor Y. Kok letaknya masih di pinggir? Iya. Karena belum diatur di bagian style-nya. Nah. Pada bagian style. Kita masih bisa sesuaikan. Dengan kebutuhan. Style yang mana yang kita mau kerjakan. Style yang mana yang mau kita sesuaikan. Style yang pertama adalah bagian section misalnya. Kita bisa menyesuaikan sesuai perbagian ya. Ambil contoh. Saya mau masuk di bagian section-nya dahulu. Misalnya bagian section ini. Saya atur margin kosong. Kemudian saya atur juga posisinya tetap. Ini saya buat absolute. Saya buat agar dia di tenang. Saya berikan top. Nilai top. Atasnya 50% dari total. Begitu juga untuk nilai left-nya. 50%. Baru deh saya atur agar top sama left ini ditranslate. Diletakkan di tengah-tengah. Dengan perintah transform. Translate. Nah, saya buat minus 50%. Minus 50%. Maka hasil yang terjadi dia akan letak di tengah-tengah. Sesuai dengan harapan. Karena saya mau letakkan ininya di tengah-tengah. Nah, gimana caranya biar ini bisa di klik. Pertanyaan lanjutannya gitu. Nah, ini baru ilmu JavaScript-nya yang bekerja. Alias coding JavaScript-nya yang harus dijalankan. Nah, sebelum itu berlanjut. Mungkin saya lanjut dengan bagian sininya. Bagian angka-angkanya ini. Satu, dua, satu sampai dengan sembilan. Saya atur dulu di bagian HTML-nya. Karena tadi sudah saya kecilin. Saya buka kembali. Ya. Misalnya yang saya buat. Empat, lima, enam, tujuh, apan, sembilan. Hasilnya akan muncul seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, setelah ini selesai semua. Saya butuh file JavaScript-nya. Untuk JavaScript, aturan di HTML adalah kalau file CSS letakkan di antara head buka dan head tutup untuk JavaScript, diletakkan sebelum body tutup. Ini body tutup, berarti kita letakkan tira-kira di sini. Baru kita buat script-nya. Oke, ini kita masukkan untuk script. Kita buat file baru yang akhirannya nanti adalah .js. Untuk jenisnya sebenarnya javascript, boleh kita buat, boleh juga langsung kita masukkan saja. Sourcenya, kita beri nama, misalnya, kasih nama Aksara saja ya. Aksara.javascript.js. Apakah namanya wajib Aksara? Tidak, sesuai saja. Tapi akhirannya wajib JS menunjukkan kalau dia jenisnya adalah javascript. Sama dengan style tadi, akhirannya wajib.jss. Oke, kita buat file yang style baru di nama Aksara.js di folder yang sama, misalnya di sini. Di sini lah kita akan bekerja untuk mengatur ini semua. Apa saja yang mau kita atur, banyak hal yang bisa kita atur. Salah satunya, kita akan buat setiap cell-nya, nanti itu bisa di klik. Ya, dan tiap kliknya itu nanti kita akan buat beda. Ini kalau sekarang kan kita klik perjumlah. Tidak ada ini sama sekali. Bahkan per player pun harus kita buat. Oke, langkah awan misalnya kita akan buat variable untuk menentukan yang lebih jalan. Biar ketahuan yang jalan ini player merah atau player biru misalnya gitu. Atau kalau saya contoh di sini adalah player X atau player Y misalnya kayak gitu. Nanti tergantung membukasnya nama XY atau O juga boleh ya. Misalnya saya mau buat kalau main ini, kalau boleh dibilang game-nya semodel dengan model tiktak-tutu ya. Model tiktak-tutu bagaimana membentuk kemenangan langsung. Cuma kalau ini kan pakai soal, itu saja. Kalau di saya sini, saya setting-nya O sama X. Tombol O sama X. Kalau di sini tadi saya buatnya X sama Y. Tidak ada masalah sebenarnya, sama saja. Oke, saya buat dahulu yang pertama saya buat variable-nya. Dengan nama variable player misalnya. Saya kasih isian awal. Untuk password script, akhirannya sama, semikolon dengan PHP. Kemudian untuk skornya, saya awali dari skor awal, skor 0. Saya siapkan juga skornya. Nilai X 0. Kemudian nilai O juga saya berikan. Nilai awalnya adalah 0. Lalu saya buat biar ketahuan kondisi menang itu kondisi apa. Kondisi menang adalah apabila berjajar untuk player X 1, 2, 3. Atau 1, 5, 6, 1, 5, 9, atau 1, 4, 8. Intinya ada tiga kemungkinan. 1, 2, 3. Horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, kita buat konstantan dulu. Kita buat ketentuan kapan menang. Misalnya, winner akan terjadi apabila A. Nah, apa nih kita buat? Karena ini hitungannya adalah hitungan metrik, hitungan hinder. Hitungan hinder itu selalu diawali dari 0. Berarti angka dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada angka-angkanya seperti itu. Untuk memudahkan penginputan, saya buatnya. Ini dalam bentuk akan menang apabila 0, 1, dan 2 berada. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya. Akan menang apabila 3, 4, 5. 3, 4, 5. Nah, akan menang lagi ya apabila 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nah, terus apa lagi yang menang? Kalau arah sini. 0, 3, 6. Ada 3 lagi sini. 0, 3, 6. Oke. 1, 2, oke. Kemudian, selebannya adalah 1, 4, 7. Berarti 1, 4, 7. Ini juga sama dengan setelah 0, 1, 2, berarti ini 3 ya. 2, 5, 8, 0, 1, 2, 2, 5, 8. Oke, berarti disini adalah 2, 5. Ini untuk horizon. Ini untuk kemungkinan horizontal. Ini kemungkinan vertikal. Dan satu lagi adalah kemungkinan diagonal. Ada dua kemungkinan. Untuk diagonalnya 0, 4, 8 dan 2, 4, 6. Ini kemungkinan yang terjadi ketika permainan berakhir dengan kemenangan di salah satu sisi. Diapalkan yang ini, kan gitu pertanyaan lanjutannya. Kembali lagi ke file HTML, saya butuh setiap TD yang ada di sini. Ini harus ada jenisnya, ada modelnya. Ada kelasnya. Setiap TD ini saya butuh kelas. Dengan kelas yang sama. Misalnya saya beri nama, nama kelasnya sel. Maka saya harus bentuk. Karena kalau saya buat kayak gini satu-satu, ini lumayan lama. Ini lumayan lama. Bisa saya buat sekaligus. Dengan cara saya block dulu. Kemudian saya ctrl D. Nah, tinggal saya sesuaikan. Misalnya spasi, kelas. Nah, ini kan semuanya yang tergantung. Sel. Oke, jadi 99-nya masih berubah. Saya kembalikan posisi kursornya biar jadi satu. Saya skip. Oke, dari posisi ini, baru nih saya sesuaikan. Apa yang saya sesuaikan dari sini ya. Sel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan nama kelasnya adalah kelas. Di sini saya sesuaikan deh. Saya pilih apabila sel dipilih semua. Saya buat. Konstantannya konstant. Sel. Saya ambil dari dokumen. Kemudian query. Query. Selektor. Oh, saya pilihnya selektor all. Oke. Nah, di sini yang dipilih adalah sel. Kenapa ada titiknya segala? Oke. Ini menunjukkan kalau dia jenisnya adalah kelas. Kalau nanti jenisnya ID, saya harus pilihnya ini. Kira-kira seperti itu. Kayaknya saya nggak coding semua nanti ya. Saya kesesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, saya lanjutin dulu sedikit setelah itu baru. Nah, apa yang terjadi kalau ini semua dilakukan, dikerjakan? Nah, saya tinggal buat di bagian sininya setiap kelas itu mau diapain gampangnya gitu. Setiap selnya itu mau diapain. Saya tinggal buat, karena di sini saya kasih namanya sel. Di sini saya panggil lagi sel. For each setiap sel itu saya mau kerjakan apa. Saya buat saja for each sel. Nah, ini saya panggil sel. Nah, di bagian sini baru saya buat. Si sel ini akan bisa mendengar event listener, istilah di ininya, biar bisa dikasih perintah. Perintah apa yang nanti saya ingin munculkan ke si sel ini? Saya minta sel bisa diklik. Maka tinggal saya perintahkan, saya kasih perintahnya adalah klik. Kalau diklik, mau ngapain? Saya akan buat nanti sebuah function, sebuah fungsi. Misalnya saya buat handle click. Ini bebas sih, mau bikin nama variabelnya. Nama fungsinya, apakah dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Boleh-boleh saja. Saya sendiri masih kurang konsisten. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Jangan lupa akhirnya dengan titik koma di ujung sini. Oke. Nah, dari ini yang saya kerjakan, ini masih belum kelihatan hasilnya ya. Karena yang saya klik pun dia akan error karena handle-nya belum jalan. Ini kalau diklik sebenarnya ada error-nya. Nggak muncul saja. Biar memunculkan, biar tahu ini error-nya ada di mana, bisa kita cek dengan memilih inspect di sini. Kira-kira kayak gini. Pada bagian konsol, saya bisa ketahuan di sini. Apa yang salah? Dia bilang, handle click is not defined. Artinya, variabel yang saya buat di sini, fungsi yang saya panggil di sini, maaf. Fungsi yang saya panggil di sini, belum saya buatkan fungsinya. Makanya dia bilang, handle click is not defined. Handle clicknya belum ada definisinya. Suruh ngapain? Ini sih handle click gampangnya gitu. Kak, kalau mau saya lanjutin di sini, bisa saya lanjut dengan handle click. Saya bisa buat misalnya di sini dengan perintah fungsi handle click. Pak Ahmad, waktu saya berapa lama lagi? Masih 20 menit menuju jam 4. Kalau begitu, saya tetap lanjut dulu untuk poinnya. Nanti untuk penggunaan sininya, tadi di awal sudah saya terangkan. Saya terangkan sebentar, paling nanti ya. Oke, terima kasih, Pak. Saya lanjut kalau gitu untuk fungsi handle clicknya. Saya buat untuk function handle click. Oke, ketika klik itu di handle, apa yang saya mau, apa yang saya mau kerjakan? Nah, dari sini saya bisa masuk untuk handle clicknya. Saya mau ketika klik ini di klik, dia langsung muncul huruf dan berganti warna. Nah, kalau di sini kan sudah ada nih. Misalnya saya buat ngetes ya. Saya bisa tes dengan console log. Misalnya saya mau buatnya tes ya, biar ketahuan saja kalau dia sudah berhasil atau tidak. Saya request dahulu, ketika saya klik, maka muncul tes. Kalau sudah muncul tes, artinya saya sudah di-listen. Event listener-nya sudah berhasil. Nah, baru yang ini saya ganti. Saya mau ngapain lagi di sini. Nah, banyak hal yang bisa saya kerjakan. Yang pertama, biasanya sih, saya siapkan dahulu tingkat pergantiannya. Ini sudah ada isinya atau belum? Kalau sudah ada isinya, dia mau ngapain? Kalau belum ada isinya, saya ganti. Yang pertama, saya akan buat pengecekan. Kalau ambil contoh di sini ya, saya request dahulu. Ketika saya klik, dia kan sudah ada X. Ketika saya klik sekali lagi, dia diam. Artinya sudah ada isinya, nggak bisa di-klik lagi. Gampangnya begitu. Nah, itu coding yang harus saya siapkan. Code yang harus saya siapkan di bagian sini adalah pengecekan apakah sudah ada X dan O, misalnya. Berarti yang di sini nanti saya disesuaikan ya, biar enak bacanya. Jangan X dan Y. Samakan saja dengan yang saya siapkan sebelumnya. Nah, di sini saya siapkan. I. Tanda seru artinya bukan ya. Not alias bukan. Jika dia bukan isinya X dan bukan isinya O, baru ngapain? Handle klik yang ini saya beri even. Biasanya di sini dibuat. Boleh juga disingkat saja, biar gampang manggilnya. Saya tulis E saja. Nah, si E ini baru. Dia ngapain? Saya target saja. Target. Inner text. E. Target. Target. Inner text. Sama dengan X. Saya buat sama dengan 3 kali. Ini artinya pengecekan. Ya. Oke. Dan. Atau. Kalau ini artinya tanda atau ya. Ini hal yang sama yang saya lakukan. Dengan dia. Tapi saya ganti khusus untuk O-nya. Baru saya buat. Nah, seperti ini. Saya kasih. Mau ngapain? Baru lanjutan di sini mau ngapain? Yang pertama. Isi. Isi text-nya. Saya isi dengan nilai dari X atau O. Atau yang tadi di awal saya kasih nama player. Tinggal saya buat di sini. Maka isiannya saya ganti. Oke. Seperti ini. Saya buat sama dengan. Kalau sama dengan 1 kali itu artinya dia mau ngisi. Mau ngisi nilai. Kalau yang ini membandingkan. Apakah benar isinya itu ini X. Atau apakah benar dia isinya O. Kalau bukan dua-duanya dia ngerjain di sini. Kalau isi. Kalau. Oh iya. Di sini ada notenya ya. Berarti sebaliknya. Nah, di sini baru saya buat isian. Player yang sedang aktif. Saya buat sekalian warnanya ikutan berubah. Oke. Baru. Oke. Untuk warna saya pakai style. Background color. Oke. From. Bahwa. Background itu satu kata. Berarti. Oke. Hanya ceknya saja. Model di. Di javascript. Dia. Depannya kecil. Tengahnya besar gitu ya. Model. Pembuatannya kayak gitu. Nah. Ini saya buat. If lagi di dalamnya. Tapi saya buat dengan model. Ifnya. Dia pengecekan. Apakah isi player itu X. Kalau isi player itu X. Maka ganti backgroundnya jadi merah. Kalau dia isinya selain X. Maka ganti warnanya jadi biru. Dan ini bisa menyesuaikan. Mau warna. Mau warna apa saja boleh. Jangan lupa. Akhirnya dengan semikolon di akhir sini. Misalnya segini dulu ya. Kita cek hasilnya. Apa yang terjadi. Ketika saya klik. Oke. Sudah ya. Ketika saya klik. Masih merah semua. Kenapa merah semua. Karena saya belum handle. Change player. Ganti pemain. Atau ganti warnanya. Kira-kira seperti itu. Pak Ahmad. Kayaknya. Kalau codingnya semua. Kok ada ini ya. Mending dirancangkan. Iya. Saya kalau ngajar ke anak-anak. Iya. Saya suruh sambil praktek. Enak. Kalau gak praktek. Emang ngeliatin. Pasti gak seru. Kalau praktek emang enak. Seru gitu. Oh misalnya disini. Pak ini begini. Tadinya saya ngebayangin anak-anak. Ternyata banyak yang salah. Mungkin. 15 menit ke depan. Kita buka tanya. Sesi tanya jawab. Gitu Pak ya. Ya. Muntas. Mungkin seperti itu ya. Muntas. Iya Pak. Oke. Kalau gitu. Sementara. Nanti sambil nungguin gala macam. Saya sesuaikan saja. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Ya terima kasih. Mbak Pak Yudin. Atas pemopan materinya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Saya persoalkan. Bapak atau Ibu. Sementara jika ada yang pernah dipahami. Untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti jika ada yang putih. File-nya. Ini bisa menyesuaikan ya. Soal-soalnya. Misalnya. Kayak gini. Untuk soalnya. Di mana sih letaknya? Karena masih lumayan panjang. Yang harus saya buka. Saya mohon izin. Saya kasih lihat. File saya yang sebelumnya. Ya. Untuk pembandingan saja. Nanti saya kasih. Maaf. Saya kasih lihat dulu. Saya sudah siapkan. Di. JavaScript. Oke. Aksara bertaktik. File yang saya beri namanya adalah. File. Aksara bertaktik. Nah. Saya letakkan. Jadi. Sedang-sedang saya usahakan. Biar file soal itu tersendiri. Ini yang belum saya lakukan. Nah. Ini dia salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan. Nanti file-nya ada yang tertarik. Bisa saya berikan file ini. Dan tinggal bagian ganti-ganti soal yang ada di sini. Siapakah. Siapakah. Dan seterusnya. Menyesuaikan saja. Seperti itu. Saya stop dulu mungkin ya. Presentation. Oke. Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya? Topiknya kurang seru nih Pak Ahmad ya. Sangat seru ini Pak. Sebagai informasi saja. Saya sebagai host melihat. Lalu lintas. Partisipan yang masuk. Tadi sempat menyentuh di angka 17. Sekarang ada 12. Ini sepertinya setelah melihat. Wah cukup berat. Begitu mungkin materinya. Oke Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bisa langsung di kolom komentar. Atau di kolom chat. Atau mungkin langsung berbicara langsung. Kalau saya sebagai host boleh bertanya Pak Moderator. Anda. Boleh. Boleh. Oke baik. Pak Muhyiddin izin bertanya. Ini seperti permainan tiktok-tiktok ya. Cuma ada soal begitu. Ya mungkin soal inilah yang bernilai edukatif. Ya bernilai edukatif dan bisa dijadikan icebreaking ketika kita mengajar di kelas. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ini bisa kita masukkan suara begitu. Jadi kalau dipencet ting. Atau ketika menang gitu kan. Ketika menang hore atau apa. Seperti itu Pak. Oke. Saya langsung jawab ya. Oke. Yang sudah saya atik sampai dengan saat ini belum saya letakkan. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu memungkinkan. Sangat mungkin. Tinggal saya sesuaikan saja. Tentu nanti jadi lebih panjang lagi codingnya. Dan harapan utamanya adalah ketika di kelas ini bisa berguna sih saya gitu harapannya. Dan yang sekarang saya rasakan masih salah satu kekurangannya adalah dia memang baru di Mozilla Firefox belum jalan. Jadi kalau misalkan saya buka Mozilla Firefox saya klik soal. Khusus soal saja ya. Coding soal belum jalan. Yang lainnya jalan. Tapi kalau misalkan setelah menang muncul suara sangat mungkin Pak. Sangat bisa. Nanti bisa saya jadikan. Mungkin di kesempatan lain saya akan masukkan di Youtube. Dan plus saya berikan tutorial. Plus codingnya saya berikan. Rencana saya saya akan masukkan GitHub. Seperti itu Pak Ahmad. Jadi sangat mungkin kita bisa masukkan suara. Sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada. Misalnya pas menang atau pas terakhir berdasarkan poin gitu. Kan kalau tiktok itu biasanya dia setelah muncul baru menang gitu ya. Kalau ini kan saya kasih poin per jawaban benar. Jadi harapannya gini. Aturan permainannya. Diklik dulu soalnya. Yang bisa berhasil jawab baru boleh milih. Boleh gak kita contohin berdua nih. Misalnya Pak Ahmad sama Mumtaz Ilmi. Kita tes sama soal yang ini. Jahat nih saya nih. Misalnya. Misalnya Mumtaz. Atau sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada biar sekalian. Ini Mumtaz misalkan kelompok merah. Siapakah U? Sahabat Rasulullah yang mendapat gelar Al-Hayat. Dan menjadi salah satu orang yang dijamin masuk syurga. Jawabannya apa nih Mumtaz? Kurang-kurangnya sih Pak. Curat ya. Curat ya. Masa modera tuh ada tanya. Ayo kan nih saya ini. Ayo Pak Ahmad apa ini? Inisianya U? Ternyata kalau Al-Hayat bukan Umar bin Hotom. Ini soal untuk bukitnya. Nih kalau gitu dilanjut dulu untuk soal. Kalau gitu yang ini saya lewat soalnya yang ini. Kalau gitu dibalik nih sekarang. Sekarang gilirannya. Ayo anggap aja giliran siapa aja lah. Kalau yang ini siapakah salah seorang Pak Mahan Nabi yang terbunuh saat Perang Uhud? Wah? Ini lagi nggak saya share ya? Makanya nggak kelihatan ya? Lupa saya. Kalau gitu saya. Mending saya share dulu. Nanti kalau misalkan ada yang muncul biar sekalian sama Bu Ike. Harusnya tadi soalnya ya. Kalau pakai soal lebih seru lagi. Soalnya bahasa Inggris lebih seru nih. Mem Ike masih nyimak ya ya? Ya Sir. Nyimak ya ya Sir. Nah maksud saya kayak gini. Ini saya refresh ulang ya. Saya ulangi. Kalau gitu saya contohin sampai 3-4 permainan dah sambil nunggu 8 menit ke depan. Misalnya saya klik untuk soal. Soal pertama. Untuk kelompok merah. Misalnya Mumtazazade yang kelompok merah. Siapakah salah seorang paman Nabi terbunuh saat Perang Uhud? Ini Pak. Apa itu? Hamzah bin Abdumutali. Oke. Hamzah bin Abdumutali. Benar. Terus si Mumtaz mau pilih yang mana? Biar bisa menangkan kebandingan. Nomor berapa? 3-3. 3. Oke. Sekarang giliran tim biru. Tim biru untuk bisa nge-klik. Bawa jawab soal dulu. Siapa KM? Orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Rasulullah meninggal. Pak Ahmad. Misalnya. KM? KM. Siapa KM? Orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Rasulullah meninggal. Teman-teman yang lain. Tidak ada yang bisa bantu. Silahkan. Ini harus ini ya. Phone friend. Oke Pak Ahmad. Saya kira modelnya kayak gitu. Kalau soal dia bisa menyesuaikan. Oh ya. Ada yang nanya. Ini Pak Ahmad. Mohon di-share di Youtube ya. Dan kirim linknya. Saya susah ngikutinnya. Ternyata di chat ada yang nanya. Siap. Siap. Bu Nurwati Wahab. Siap-siap. Kira-kira kayak gitu. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Waktunya tinggal 5 menit. Eh tinggal 4. Ya. 5 menit. Mungkin tanya ke Pak ini dulu ya. Sama Pak Anwar. Pak Andi jawab langsung bener tuh. Bener Pak Andi. Mursailama Al-Kadab. Dalam salah satu riwayat yang dibilang. Mursailama Al-Kadab. Mursailama Al-Kadab. Ya. Betul. Pak Andi tinggal milih deh. Yang mana. Ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Jamannya Pak Agus. Nah ini pertanyaannya juga mesti saya pakai gitu. Jaman Pak Agus. Ngasih pelatihan. Karena Pak Andi benar. Saya jawab. Pak Andi milih nomor berapa? Misalnya Pak Andi milih nomor 5. Pak Agus sempat bergabung tadi. Alhamdulillah. Pak Anwar. Boleh sudah kah? Atau ada yang perlu disambangkan? Ada yang perlu disambangkan? Ada yang perlu kami perbaiki dalam penyampaian? Silahkan Pak Anwar. Oh Pak Anwar sedang tidak di tempat seperti ini. Yang lain jangan lupa ya absennya. Muntas juga jangan lupa absen. Ya Pak. Silahkan Muntas. Ambil alih. Tidak terasa ya sudah memasuki pengunian acara. Semoga materi yang telah sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sepertinya webinar kali ini kita cukupkan saja sampai saat ini. Terima kasih para hadirin yang telah mengikuti acara ini hingga akhir. Sekian dari saya. Saya Novo Muntas ini sebagai moderator. Pamit undur diri. Maaf atas kefalanan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seterusnya saya persilahkan kepada Bapak Ahmad. Selamat datang di acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih yang Anda Muntas. Bapak Muhyiddin atas presentasi yang luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi manfaat. Menjadi nilai ibadah buat kita semua. Baik. Saya selaku host yang bertugas kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Mengisi presensi bagi yang belum mengisi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwar? Monitor Pak Anwar? Pak Anwar? Ya, wassalam Pak. Ya Pak. Baik. Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Berkait penampilan kita kali ini. Jadi, terima kasih karena ini materinya JavaScript. Mungkin ini pengenalan yang cukup luar biasa ya. Mungkin jadi motivasi bagi teman-teman, guru yang lain juga. Mungkin bisa membuat game dengan menggunakan JavaScript. Tapi tentunya harus pelatihannya juga harus susus sih untuk JavaScript ini ya. Betul Pak. Iya Pak. Ya, tapi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu mungkin nanti dari teman-teman, rekan-rekan guru yang luar biasa ini. Mungkin kapan-kapan ngadain itulah training buat guru-guru. Kan itu bisa dilakukan kalau pandeminya sudah selesai ya. Sering-sering lah kapan-kapan nanti kumpul. Gitu kan? Siap-siap Pak. Insya Allah siap Pak. Ya, jadi insya Allah nanti kan kalau misalnya teman-teman yang lain sudah bisa membuat game seperti ini, biasanya kan pelatihan ini harus intent. Atau mungkin nanti bisa ngadain webinar khusus lah. Nanti ngadain webinar, kapan kita. Setelah program ini selesai, bisa tuh Pak diadain webinar tuh. Bagaimana cara pembuatan game dengan menggunakan JavaScript tuh. Sepertinya. Siap Pak. Oke. Mudah-mudahan sukses semua. Jadi kita manfaatkan waktu yang tersisa. Dan sepertinya kita harus, apa ya, gercep ya. Gerak cepat kan waktunya juga mepet. Dan nanti kalau sudah selesai, nanti tolong diisi link penugasannya. Biar nanti saya bisa input laporan segera. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sukses semua. Terima kasih, Pak Angga. Amin. Terima kasih, Pak Angga. Pak Anwar, boleh bertanya, Pak? Boleh, Pak Angga. Silahkan. Itu waktu penugasan ini sampai tanggal berapa ya, Pak? Fix-nya? Tanggal 15 sih, tanggal 15. Misalnya ada satu yang kurang nih, apa sebagai host-nya, satu. Atau sebagai moderatornya. Itu ada penambahan waktu nggak, Pak? Sebenarnya kalau kita belum merapat lagi sih, Pak. Tapi emang dari sana, dari provinsi cuma sampai tanggal 15. Tapi kalau Bapak cuma kurang satu, ya biasanya sih yang udah-udah bisa sampai jam 12 malam, Pak. Dikeput itu, Pak. Bisa. Nanti kalau kurang atau apa, nanti saya bantuin lah nggak, Pak? Apa sama yang lainnya juga. Yang penting kita lulus bareng-bareng nih, sayang kan. Kalau nggak lulus, kan? Iya, iya, iya. Saya masih kurang waktu, Pak. Puntas. Iya, soalnya kan nanti kan ada yang dari decoding-nya, sayang tuh. Ada sertifika pelatihan yang visualisasi data sama Python dan sebagainya yang lainnya, sayang. Kalau mungkin bagi rekan-rekan yang lulus bisa ngambil itu nanti ke depannya. Iya, iya. Iya. Artinya dimaksimalkan. Kita manfaatkan aja waktu besok. Ya, besok kan masih ada waktu tuh Jumat, Sabtu lah kita. Ayo. Saya besok kebetulan nggak ngajar keluar, cuma ngajar di sekolah doang. Kalau ada waktu, nanti aja saya pantau terus besok nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke lah, ayo, Pak. Siap, siap, siap. Sama si dua lagi nih. Yuk. Bangga, bangga. Ya. Baik, Pak Anwar. Terima kasih. Ya, saya mesti dua lagi sebagai makhluk. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih juga. Baik, Pak. Isapra, Pandi, Payasir, Puike. Terima kasih semua, Bu Asana. Terima kasih udah dapat bergabung. Saya izin close room ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih.